Terima kasih. Akibatnya longsoran tanah pun menutupi saluran irigasi sawah warga yang tepat berada di bawahnya. Dengan peralatan seadanya, warga bergotong royong membersihkan material longsor yang menutupi saluran irigasi. Sejumlah warga pekerja penampungan rongsokan pun panik mengevakuasi ribuan botol plastik lantaran khawatir bangunan tergerus longsor. Menurut warga, tanah di lokasi tebing ini sudah bergerak sejak sepekan terakhir. Namun saat akan diperbaiki, tebing terlebih dahulu longsor. Karena air cukup besar, bentennya itu nggak bisa nahan derasnya air, jadi semuanya itu ikut ke sini. Jadi semuanya deh, ya gitu kejadiannya. Tadi narempat. Iya, tadi udah ada geseran tanah, tadi mulai belum dibangun. Sementara menurut RT setempat, akibatnya pengairan 5 hektare areal sawah milik warga terganggu. Kelurahan air tertutup ini berapa hektare yang terancam? Ya, sekitar ada 5 hektare. Iya, dari mulai di sini sampai ke hilir gitu. Kalau di sini mah hilir, kata Pak Sotenda. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun kerugian diperkirakan mencapai 90 juta rupiah. Diki Guntara, Bandung TV.